Musim MotoGP 2016 yang dilaksanakan dari 20 Maret hingga 30 Oktober 2016 Menampilkan 9 pemenang berbeda yang belum pernah terjadi sebelumnya Hebatnya putaran 6 sampai dengan 13 kejuaraan menampilkan 8 pemenang berbeda secara berturut-turut Valentino Rossi sukses meraih pole position di kualifikasi MotoGP Italia 2016 Diikuti oleh pembalap Suzuki Maverick Finales di posisi kedua Dan pembalap Ducati Andrea Iannone yang berada di posisi ketiga Lorenzo mengawali balapan dari grid kelima di belakang Marquez Terima kasih telah menonton! Pertarungan sengit untuk memperbutkan posisi pertama terjadi pada lap terakhir Terima kasih telah menonton! Lorenzo dan Marquez saling salib menyalip untuk memperbutkan posisi pertama di lap terakhir Pada trek lurus menjelang garis finish, Lorenzo mengakhiri balap dengan dramatis Ia memanfaatkan momentum trek lurus tersebut untuk menyalip Marquez dan finish yang pertama Marquez menyusul di belakangnya dengan selisih waktu 0,019 detik Selanjutnya Andrea Iannone berada di urutan ketiga Sayangnya dalam pertarungan tersebut pembalap besar dari Italia Valentino Rossi gagal finish Pembalap hataran tersebut mengalami persoalan mesin pada putaran ke-8 Kedua, Katalan GP Valentino Rossi Lorenzo sebenarnya mengawali balapan dengan apik di MotoGP Katalunya Start dari posisi kedua, pembalap Spanyol itu sukses menyalip Marquez sebelum tikungan pertama Pada tikungan pertama lap kedua, Rossi membuat gebrakan Dia melewati Andrea Dovizioso dan Maverick Finales Sekaligus untuk menempati posisi ke-4 Tabut waktu lama buat Rossi untuk merangsak naik posisi ketiga Pembalap asal Italia itu sukses menyalip Pedrosa Rossi pun siap bertarung dengan Lorenzo dan Marquez yang berada di depannya Rossi tampaknya sedang on fire pada belapan ini Setelah Dovizioso, Finales, dan Pedrosa, giliran Marquez yang disarip de dokter Tak lama berselang pembalap Italia tersebut menjadi yang terdepan setelah melewati Lorenzo Ketiga, Dutch TT Jack Miller Kemenangan Jack Miller dalam belapan yang kacau di ASEAN adalah sebuah anomali Atau bahkan keajaiban Tak ada yang memprediksi dia bisa juara Keberhasilan Miller jadi kampiun di MotoGP Belanda Merupakan salah satu cerita paling menarik Sekaligus tidak terduga di sepanjang musim 2016 Jujur saja, pembalap muda asal Australia itu sebelumnya sama sekali tidak punya kriteria untuk jadi juara Balapan sempat dihentikan karena turun hujan cukup deras pada putaran ke-12 Selang 30 menit, balapan kembali dilanjutkan Dovizioso yang tengah terlibat pertarungan dengan Rossi harus terjatuh Meski tak lama kemudian, Valentino Rossi pun menyusul pembalap Ducati terjatuh saat tengah memimpin balapan Hingga keduanya tidak bisa melanjutkan jalannya balapan Pembalap terdepan menyusahkan Mark Marquez dan Jack Miller Yang bertarung ketat memperebutkan posisi pertama Marquez akhirnya bertekuk lutut pada Jack Miller dan menyerahkan pimpinan lomba Keempat, Jerman GP Mark Marquez Start dari pole position, Mark Marquez unggul di tikungan pertama memimpin rombongan pembalap MotoGP Jerman Meski tak berapa lama, Valentino Rossi berhasil mengambil alih pimpinan Begitu pula dengan pembalap tim Ducati, Andrea Dovizioso Langsung merangsak dan melewati Marquez untuk mengkudeta posisi kedua Balapan dimulai di bawah hujan yang meredah Sehingga para pembalap harus menggunakan ban tipe basah sejak awal balapan Pada saat inilah para pengendara Ducati unjuk gigi Di putaran ke-18, Mark Marquez yang mengganti motor dengan menggunakan ban kering Berhasil memperbaiki posisi dengan mengikis waktu putaran Memasuki lap ke-7, grup terdepan Dovizioso, Rossi, Crutchlow, dan Barbera masuk pit mengganti motor Saat itu pula, Marquez berhasil mengambil alih pimpinan balapan MotoGP Jerman 2016 Strategi G2 Repsol Honda membuat The Baby Alliance semakin tak terbendung Hingga berhasil finish di rutan pertama balapan GP Sachsen Ring Disusul Carl Crutchlow finish di posisi kedua Dan Andrea Dovizioso sukses mengamankan podium ketiga Kelima, Austrian GP Andrea Iannon Balapan MotoGP seri ke-10 di sirkuit Red Bull Ring Ducati sukses memecah tulur kemenangannya saat tampil di Grand Prix Austria 2016 Iannon mengawali race di pole position yang diikuti Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso di baris pertama Di awal balapan race berlangsung sangat sengit Dua tim Yamaha Valentino Rossi dan George Lorenzo berjebaku dengan dua tim Ducati Pertarungan di posisi depan semakin ramai dengan hadirnya pembalap tim Repsol Honda Mark Marquez yang sekali-sekali melakukan overtake Namun pada akhir laga, dominasi tim Ducati di sirkuit Red Bull Ring tak terbendung Perebutan posisi pertama tetap sengit meski hanya diisi oleh dua pengendara Ducati Duo Yamaha tertinggal dan saling memperbutkan posisi ketiga Akhirnya seri ke-10 MotoGP 2016 ini dimenangkan oleh Andrea Iannon Momen tersebut merupakan terutama kalinya Iannon memenangkan seri MotoGP sejak 2013 mengikuti laga tersebut Keenam, ZGP Cal Crutchlow Membalap tim LCR Honda Cal Crutchlow Membuat kejutan di seri ke-11 MotoGP 2016 yang berlangsung di sirkuit Berno Republik Ceko Memulai balapan dari posisi 10, rider berpaspor Inggris itu keluar sebagai yang terbaik Sejatinya di awal balapan, performa mantan pembalap Ducati itu biasa-biasa saja Di saat yang bersamaan, Mark Marquez yang start dari pole position sempat mengalami kesulitan di awal balapan Lab demi lab dilewati ex-rider monster Yamaha Ted's 3 itu dengan gemilang Yang mulai menyodok Marquez untuk merebut posisi 4 pada lab ke-14 Saat itu kondisi track mulai mengering dan tampaknya hal itu membuat Crutchlow Dapat memacu motornya lebih kencang Beberapa lab berselang Crutchlow sudah berada di depan Uniknya ketika balapan tinggal menyisakan 5 putaran Bukan Marquez atau Barbera yang menduduki posisi 2 Sosok yang menempati posisi itu ialah Rossi Rossi yang start dari posisi 6 tak berani untuk mengejar Crutchlow Mengingat kondisi track masih agak basah setelah sirkuit diguyur hujan sebelum balapan dimulai Dalam pikiran Rossi, finish di posisi 2 merupakan hasil yang bagus Alhasil, Crutchlow keluar sebagai pemenang Disusul Rossi di posisi 2 dengan terpaut 7 detik Sementara itu Marquez menyelesaikan balapan di tangga ketiga Ketujuh, British GP Maverick Finales Balapan MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone sempat dihiasi sebuah insiden di awal Paul Espargaro pembalap dan Loris Bus terlibat kecelakaan parah Kecelakaan itu sampai membuat pengawas perlombaan mengibarkan red flag Tanda para pembalap harus kembali masuk garasi Setelah dipastikan dalam kondisi yang baik-baik saja, balapan pun kembali dimulai Finales yang memulai balapan dari urutan ketiga langsung menyodoh ke posisi terdepan Sejak itu tak ada pembalap yang mampu menyalibnya hingga garis finish Pertarungan sengit justru terjadi pada perebutan podium kedua dan ketiga Para pembalap yang terlibat dalam duel itu adalah Mark Marquez, Cal Crutchlow, Andrea Iannone, dan Rossi Valentino Rossi yang sempat terlibat aksi salib dengan Mark Marquez harus puas di posisi ketiga Ia tertinggal Cal Crutchlow yang mengamankan podium kedua Kedelapan San Marino GP Dani Pedrosa Pedrosa tampil luar biasa pada balapan MotoGP San Marino di sirkuit Misano Mengawali balapan dari posisi kedelapan pembalap asal Spanyol ini akhirnya merebut gelar juara Pada lap pertama Rossi menyalib Lorenzo Keduanya nyaris bersenggolan Beruntung Lorenzo sigap memperlambat laju motornya hingga tak terjadi insiden Rossi perlahan memperlebar gap dengan Lorenzo Sedangkan Lorenzo kian terancam karena Marquez mulai memperpendek jarak Sementara itu Dani Pedrosa yang menempati posisi keempat mulai mengancam posisi Marquez Pada lap ke-13 Pedrosa mampu menyalib rekan setimnya itu Kini Pedrosa mengincar Lorenzo di posisi kedua Tiga lap kemudian Pedrosa melewati Lorenzo untuk menduduki posisi kedua Dan membidik posisi Rossi sebagai pemimpin balapan Tujuh lap tersisa Rossi harus merelakan posisinya direbut Pedrosa Dedaktor disalib pada tikungan pertama Rossi terus berusaha mengejar Pedrosa Sayang pembalap asal Italia itu justru kian tertinggal jauh Hingga garis finish posisi terdepan tetap dikuasai Pedrosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!